Intro Seolah sulit lepas dari masalah banjir tahunan, setiap gubernur yang memimpin ibu kota punya cara masing-masing dalam mengendalikan banjir. Seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan punya program bernama Drenase Vertical. Program ini dipadukan dengan konsep naturalisasi dalam penataan sungai-sungai di Jakarta untuk solusi jangka panjang. Seperti di Keluaran Kares Manggi memberikan pengarahan untuk para perusahaan pemilik gedung kantor dan RTRW di sekitar kawasan Keluaran Kares Manggi, Jakarta Selatan, selasa 7 Juli 2020. Keluaran Kares Manggi Amatiani juga memberikan langsung pengarahan tentang Drenase Vertical yang disebut sebagai salah satu dari sekian upaya penanggulangan banjir dengan mengedepankan aspek ekologis. Sistem ini menerapkan konsep teknologi Zero Runoff yang berfungsi untuk menampung air hujan agar tak semua mengalir ke selokan dan sungai. Ahmad Yani juga menambahkan akan melibatkan warga hingga melalui Karang Taruna maupun RTRW. 6 Juli 2020 saya sudah mengundang pengurus RTRW dan LMK di dalam rangka rencana pelaksanaan teori Zero Runoff dengan pembuatan sumur-sumur resapan di tiap-tiap rumah unian warga yang ada di wilayah Keluaran Kares Manggi. Di mana di dalam rangka upaya untuk menyelesaikan program tersebut, saya mengajak Pak RT, Pak RW, LMK untuk bergerak sama, untuk berbicara, menghimbau kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing. Saya juga mengundang seluruh pengelola gedung perkantoran, perwakilan dari rumah sakit, pengelola apartemen, dan para pimpinan perusahaan yang ada di wilayah Keluaran Kares Manggi untuk secara bersama-sama kita mengatasi permasalahan genangan dan banjir yang ada di wilayah. Dan dengan konsep kolaborasi sama-sama bekerja dan sama-bekerja sama, saya mengajak mereka untuk membuat sumur-sumur resapan, membuat regnasi vertikal, kolam retensi di area perkantoran mereka masing-masing. Gunawan, Jakarta dan kru yang bertugas mengabarkan. Terima kasih telah menonton!